Chang Ho A Kiam Jilid 4 Bekas tangan Tok Sim Sian Li, Dewi berhati racun semua orang terkejut. Nama Tok Sim Sian Li sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ong sebagai seorang wanita tokoh Mokau yang kejam, galak dan cabul. Akan tetapi kepandainya luar biasa sekali, bahkan pernah Tung Hai Sian Li tokoh timur ini roboh olehnya. Lam San Sian Ong juga maju mendekati Kam Ceng S.W. Ismil berkata, Mengingatkan Lohu akan seorang, tanpa berkata apa-apa lagi ia memeriksa dada Kam Ceng S.W.I., Merobek bajunya dan mengetuk-ngetuk iganya. Ia menangguk-angguk dan berkata, Sudah kuduga, sudah kuduga, baiknya kau tidak langsung menerima pukulan dari tangannya, Dan sudah keburu minum obat penawar manjur. Kalau tidak, hem, jangan harap bisa hidup lagi. Tanganku yang terkena pukulan Ngo Tok Jiao, cengkeraman lima racun, Terpaksaku bikin buntung ia memperlihatkan tangan kirinya yang buntung dan mukanya memperlihatkan kegemasan besar. Lam San Sian Ong, kau maksudkan muridku terkena pukulan Ngo Tok Jiao? Tanya kun lun lejin, wajahnya berubah sungguh-sungguh. Kakek buntung tangannya itu mengangguk-angguk. Kau telah mendapat kehormatan tadi, menerima kunjungan Buceng Tok Ong, Raja Racun tanpa aturan, sendiri semua orang menjadi terkejut lagi. Kiranya suara ketawa tadi adalah suara ketawa Buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li, Dua orang tokoh Mokau yang amat kejam dan lihai. Mendengar ini sentek mengeluh. Wiliong. Wiliong, kasihan sekali kau nak, Juga Kam Ceng Swi amat terkejut dan berduka. Ia berlutut di depan suhunya dan berkata, Suhu, mohon belas kasihan Suhu, Tolonglah anakku Kun Hong, Kun lun lejin menarik napas panjang, Sukar, sukar, Akan tetapi sudah menjadi kewajiban kami untuk memikirkannya. Ceng Swi kau rawat saudara-saudaramu dan layani kue si cu ini baik-baik. Jangan ganggu kami yang akan merundingkan soal ini di atas, Kun lun lejin dan para tamunya lalu kembali ke puncak. Wajah mereka rata-rata muram, Kecuali Lam Sam Sian Ong yang kadang-kadang tersenyum-senyum seorang diri seperti orang yang miring otaknya, Akan tetapi karena semua orang sudah mengenal keanehannya, Tak seorang pun memperhatikan dia. Tujuh orang tokoh besar ini melanjutkan pertemuan yang terganggu tadi. Soalnya menjadi makin sulit, Kata Kun lun lejin. Dahulu ketika pincel bertemu dengan Tian Tecu, Orang sakti itu sudah memperingatkan bahwa akan tiba saatnya negara kita dikuasai oleh bangsa Mongol seluruhnya sampai seratus tahun lamanya. Beliau yang mencegah kita jangan bergerak, Dan jangan mencoba melawan kehendak alam. Tanda petik. Biar Pintian berkuasa, Namun manusia harus berdaya upaya bantah Tung Hai Sian Li. Melihat negara diilas-ilas, Masa kita harus peluk tangan saja melihat rakyat dibinasakan? Di mana kegagahan kita betul, Kata Kun lun lejin. Memang tidak ada yang melarang kalau di antara kita berusaha. Akan tetapi ada batas-batasnya dan usaha kita hanya mengganyang para orang gagah yang menyeleweng. Dan membantu musuh seperti halnya Beng Kun Chin Jin dan yang lain-lain. Akan tetapi Beng Kun Chin Jin sudah menghilang dan sepanjang pendengaran Pintu, Balat Tentara Mongol mulai menghubungi orang-orang Mokau untuk memperkuat kedudukannya. Sekarang sihak Mokau sudah terang-terangan mengadakan permusuhan dengan kita, Sengaja datang untuk mengacau pertemuan kita, Merobohkan anak murid Kun Lun Pai dan menculik dua orang anak yang berada di sini. Kun Hang adalah anak murid Kun Lun Pai yang berbakat, Perbuatan dua orang Mokau itu benar-benar merupakan hinaan besar. Bok Lo Chin Chin mengeluarkan gerangan. Juga bocah bernama Tio Wiliong itu sudah hendak dititipkan kepada Pin Cheng, Biarpun belum Pin Cheng terima, Akan tetapi orang sudah datang mendahului dan menculik, Ini pun berarti penghinaan bagi Siao Lin Pai. Kita harus mencari dua orang iblis itu, Sudah bertahun-tahun aku mencari untuk minta ganti tanganku yang buntung ini, Akan tetapi lebih mudah mencari setan daripada mencari Buceng Tok Ong. Kata Lem San Sian Ong Mendengkol. Juga aku sudah lama mencari-cari Tok Sim Sian Li untuk membalas penghinaannya beberapa tahun yang lalu, Akan tetapi siapa tahu di mana sarang siluman itu kata Tung Hai Sian Li. Seperti Pinto katakan tadi, Fihak Mongo sekarang minta bantuan Mokau, Kiranya tidak akan jauh dari kota raja berkumpulnya para tokoh Mokau. Kita sekarang masing-masing mencari jejak mereka dan beramai-ramai menyerbu apabila sarang mereka sudah diketahui. Biarlah setahun lagi pada waktu sekarang ini kita berkumpul di kuil Siao Lin Si Untuk menceritakan hasil penyelidikan masing-masing, Kata Kun Lun Lo Jin. Setelah diadakan permufakatan ini, Mereka lalu bubaran dan mulailah para tokoh besar ini mengadakan penyelidikan untuk melawan orang-orang Mokau Kalau mereka benar menjadi kaki tangan pemerintah penjajah, Dan sekalian mencari dua orang tokoh Mokau yang telah menghina mereka di Kun Lun San Dan menolong dua orang anak kecil yang mereka culik. Dugaan tujuh tokoh di puncak Kun Lun San itu memang tidak meleset. Yang mengacau di lereng Kun Lun San dan menculik dua orang bocah itu memang Bu Cheng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li dua orang tokoh besar dari golongan Mokau yang ditakuti orang Sihak Mokau mendengar tentang pertemuan puncak itu dan dua orang ini diutus untuk mengacau Karena golongan Mokau maklum bahwa tujuh orang tokoh besar itu sedang membicarakan gerakan mereka membantu bala tentara Mongol Akan tetapi, biarpun dua orang tokoh Mokau itu berkepandayan tinggi, Mereka merasa jerih juga kalau harus menyerbu ke atas, menghadapi tujuh orang tokoh besar sekaligus Maka mereka hanya mengacau di lereng tempat penjagaan Kebetulan sekali mereka melihat dua orang bocah itu yang mereka tahu bertulang baik sekali Maka mereka tidak menyanyiakan kesempatan baik ini untuk menculik dua orang anak itu Tok Sim Sian Li menculik Kun Hang sedangkan Bu Cheng Tok Ong Menculik Will Yong sambil tidak lupa membawa pedang Chang Hoa Kiam yang berada di punggung santai Karena ia tahu bahwa pedang itu adalah pedang pusaka yang ampuh Tok Sim Sian Li atau Dewi Hati Beracun adalah seorang wanita yang masih muda nampaknya biarpun usianya sudah 40 tahun Kalau orang melihat potongan tubuhnya dan wajahnya tak akan dia mengira bahwa wanita ini seorang iblis betina yang amat jahat Wajahnya cantik dengan kulit muka putih kemerahan, matanya tajam dengan kerling genit Senyumnya dapat merobohkan hati pria yang kurang kuat batinnya Potongan tubuhnya juga menarik dengan gerak-gerik menggiurkan Pendeknya, Tok Sim Sian Li adalah seorang wanita cantik yang bersikap genit sekali Akan tetapi di dalam hatinya ia kejam luar biasa dan dibalik senyum menarik dan kerling mat Menggeirahkan bersembunyi sifat galak dan ganas Dia terkenal sebagai seorang wanita cabul, pandai merayu pria yang disukainya Akan tetapi kalau hatinya sudah tidak suka, ia akan membunuh pria itu tanpa berkedip mati dan dengan senyum dikulum Sebaliknya, kawannya Muceng Tok Ong adalah seorang yang bermuka iblis Mukanya segi empat dengan alis metel, tebal sekali sampai menutup tise pasang matanya yang hitam Mukanya hitam totol-totol putih karena dimakan penyakit kulit dan kulit badannya kasar seperti kulit buaya Tubuh tinggi besar dan nampaknya kuat bukan main Wataknya aneh dan suka melucu, benar-benar berbeda dengan mukanya yang menyeramkan Akan tetapi dalam hal kekejaman, ia tidak kalah banyak oleh Tok Sim Sian Li Dua orang ini merupakan tokoh-tokoh yang tinggi sekali kepandainya, dan entah sudah berapa ratus atau berapa ribu orang yang sudah menjadi korban keganasan mereka Setelah berhasil menculik dua orang bocah itu, keduanya berlari cepat sambil meninggalkan suara ketawa menyeramkan Sebentar saja mereka sudah turun gunung dan pergi jauh sekali, tak mungkin dapat dikejar oleh orang-orang di Kunlunsan Setelah jauh barulah mereka berjalan perlahan sambil bercakap-cakap Tok Sim Sian Li memondong Kun Hang mengamat-amati wajah anak laki-laki yang tampan ini Seperti juga keadaan Willyong, Kun Hang tak dapat mengeluarkan kata-kata karena ditotok urat gagunya, dan ia tak dapat bergerak dalam pondongan wanita itu Tok Sim Sian Li tertawa-tawa dan menciumi pipi Kun Hang Aduh sayang masih kecil Kalau sudah dewasa dia tentu menjadi pemuda yang tampan sekali katanya sambil membelai rambut Kun Hang yang hitam Dasar kau gila laki-laki bu Cheng Tok Ong berkata menjela dengan mulut cemberut Aku membawa dia ini karena dia bertulang baik, patut sekali menjadi muridku Akan tetapi agaknya kau menculik bocah itu karena tampannya Haha, kau mau menanti sampai berapa tahun untuk menjadikannya sebagai kekasih barumu Metuk keranjang dimaki demikian, Tok Sim Sian Li hanya tertawa genit Tentu saja aku memilih pemuda tampan, habis apa aku harus selalu mendekati laki-laki seperti macamu Buruk, kasar dan tidak menyenangkan Cih, bisa saja kau mencela orang padahal kau sendiri sekali melihat gadis cantik mulutmu terus mengilar Kau bilang bocah yang kau bawa itu bertulang baik Hem, kiranya matamu sudah buta kalau kau tidak melihat bahwa bocahku ini bakatnya jauh lebih besar daripada bocahmu itu Tak bisa jadi Kau lihat saja kata bu Cheng Tok Ong sambil membuka baju iliong dan merabah-rabah dada anak itu Kau memang sudah buta Kau lihat ini juga Tok Sim Sian Li membuka baju Kun Hang dan memperlihatkan dada bocah itu Keduanya memeriksa dan akhirnya mereka harus mengakui bahwa dua orang anak laki-laki itu bertulang baik sekali Kita benar-benar beruntung, kata bu Cheng Tok Ong Tak denyana kedua anak ini benar-benar merupakan tunas yang jarang terdapat kita bertaruh siapa yang akan lebih jadi di antara dua orang murid kita ini kelak Kata Tok Sim Sian Li menantang Bu Cheng Tok Ong tertawa bergelak, suara ketawanya seperti tadi ketika meninggalkan Kun Lun San Bergema sampai jauh dari tempat itu memang setiap kali perasaannya tersinggung sehingga ia menjadi marah mendongkol Tentu Bu Cheng Tok Ong mengeluarkan suara ketawa seperti ini Hahaha kau sombong Ku terima tantanganmu, apa taruhanmu? Apa saja menurut permintaanmu jawab Tok Sim Sian Li sambil tersenyum mengejek Kembali Bu Cheng Tok Ong tersenyum Dalam waktu 10 tahun dua orang murid kita sudah dewasa dan boleh kita adu kepandayan mereka Kalau muridku menang, ia tersenyum pula Dan ini sudah pasti kau harus mau menjadi istriku Bagaimana Tok Sim Sian Li memicinkan matanya yang bagus itu, bibirnya tersenyum lebih manis lagi dengan gaya memikat Mudah-mudahan 10 tahun lagi kau takkan menjadi lebih kasar dan lebih buruk, jawabnya Akan tetapi bagaimana kalau muidemu kalah sesukamulah, kau minta apa? Kau minta kepalaku juga boleh cih, untuk apa kepala buruk itu? Kalau muridku yang menang kau harus memberikan muridmu itu untuk menghiburku selama satu tahun Bu Cheng Tok Ong tertawa bergelap Hahaha kau pintar Memang macu keranjang macam matamu mana bisa melewatkan laki-laki tampan Muridku ini kelak tak kalah tampan oleh muridmu Boleh, boleh, mari kita sama lihat 10 tahun lagi Benar-benar pertaruhan yang menyenangkan hati sekali Dari percakapan ini dapat dinilai betapa bobroknya moral dari kedua orang ini yang sudah tidak kenal apa artinya malu lagi Kun Hang dan Willy Long yang baru berusia 6-7 tahun itu tentu saja menjadi bingung dan tidak mengerti Dan sedikit pengertian mereka membuat mereka terheran-heran dan juga ngeri Bu Cheng Tok Ong lalu menotok leher muridnya, membebaskannya dari totokan yang membuatnya gagu Juga Tok Sim Sian Li membebaskan muridnya, lalu mengelus-elus leher Kun Hang Kau tidak merasa sakit, bukan tanyanya halus dengan suara menyayang sekali Kun Hang menjeleng kepala Bocah ini merasa takut dan benci kepada Bu Cheng Tu Ong yang berwajah buruk Akan tetapi biarpun ia agak merasa heran dan ngeri melihat Tok Sim Sian Li Namun ia tidak membenci wanita ini Wanita ini memperlihatkan kasih sayang kepadanya Bicaranya juga lemah lembut, tentu saja ia tidak membencinya Akan tetapi ia masih ragu-ragu kalau hendak dijadikan muridnya Seorang wanita begini lemah lembut gerak-geriknya mau menjadi gurnya? Apa sih kemampuannya? Sedangkan Willyong yang sudah lebih banyak pengalamannya Dia segera tahu bahwa ia terjatuh ke dalam tangan tokoh-tokoh jahat sekali Maka ia diam saja dan keningnya berkerut Hatinya gelisah kalau ia mengingat pamannya Setelah membebaskan totokan Willyong Bu Cheng Tok Ong bertanya kepada bocah yang hendak dijadikan muridnya itu Siapa namamu Tio Willyong? Jawab bocah itu singkat Nama bagus Willyong, mulai sekarang kau menjadi muridku Kau harus rajin berlatih agar kelak dapat mengalahkan dia kakek itu Menuding ke arah Kun Hang yang menjemikan bibirnya kepada Willyong Willyong menggeleng kepala keras-keras Aku tidak mau eh, eh tidak mau bagaimana Aku tidak mau menjadi muridmu Lebih baik lekas kalian mengembalikan aku dan Kun Hang itu ke Kun Lunesan lagi Kalau tidak tentu para lociampu yang berada di puncak Kun Lunesan akan mencari dan membunuh kalian Bersama pamannya, Willyong sudah seringkali menghadapi penjahat dan ia tahu pula bahwa di puncak Kun Lunesan terdapat banyak orang sakti Maka ia menggunakan kesempatan ini untuk menakut-nakuti Bu Cheng Tok Ong Bu Cheng Tok Ong tertawa bergelak Sian Li kau lihat beraninya muridku ini memang orang-orang mau kau mengagumi keberanian Maka si Raja Racun itu girang sekali melihat sikap Willyong yang tanpa takut-takut malah mengancamnya Willyong Siapakah lociampu yang kau andalkan itu dan apa sebabnya kau yakin mereka akan menolong Willyong berpikir Kalau orang seperti ini tidak diancam, ia tidak tahu bagaimana ia akan dapat meloloskan diri Dengarlah, aku adalah calon murid dari Bok Lo Chin Jin Ketua Siao Lim Pai Kau berani menculikku, bukankah itu berarti kau telah menggenggu hari mau tidur? Calon suhuku itu pasti akan mengejarmu dan akan menghajarmu sampai kau berkeokau Minta ampun kembali Bu Cheng Tok Ong tertawa bergelak keras sekali Hahaha, Willyong, omongan apa ini? Jangankan baru seorang Bok Lo Chin Jin, biar dia pian hoa, merubah diri, menjadi tiga Dia takkan menangkan aku Siapa bisa percaya omonganmu sebelum melihat buktinya Willyong memang cerdik Dan bocah ini sengaja melepas api membuat panas hati orang Usahanya berhasil baik, Bu Cheng Tok Ong menjadi Panas perutnya Tidak ada hal yang lebih tidak enak daripada seorang calon guru Tidak dipercaya tentang kepandainya oleh calon murid Baik, kalau kau mau hendak minta bukti, kau lihat saja nanti Aku akan menghadang perjalanan pulang Bok Lo Chin Jin kata Bu Cheng Tok Ong dengan perut panas Mendengar percakapan antara Willyong dan Bu Cheng Tok Ong Kun Hang juga segera berkata kepada Tok Sim Sian Li Aku juga tidak mau menjadi murimu, Bibi Tok Sim Sian Li merasa geli mendengar disebut Bibi Ia mencubit titik Kun Hang dan bertanya, Bocah bagus, apa sebabnya kau tidak mau menjadi muridku Bibi seorang wanita halus dan cantik, mana bisa mengajar silat? Aku lebih senang menjadi murid Kun Lun San atau lebih suka lagi kalau bisa menjadi murid suhu cebol yang berpakaian pengemis Yang datang di Kun Lun San tadi mendengar disebutnya suhu cebol berpakaian pengemis, berubah wajah Tok Sim Sian Li Ia bertukar pandang dengan Bu Cheng Tok Ong, lalu berkata, kau maksudkan Pak Tian Ko Jin si pengemis kelaparan itu betul, namanya Pak Tian Ko Jin, aku mendengar ayah menyebutnya begitu Akan tetapi ia tidak kelaparan, ia baik, ia lucu dan kepandainya setinggi langit Aku suka menjadi muridnya, tanpa disengaja, Kun Hang juga memanaskan perut Tok Sim Sian Li Yang menjadi marah sekali sungguhpun senyumnya makin menarik dan matanya makin bersinar-sinar Murid Tok Ong menghendaki bukti, apa salahnya kalau aku pun membuktikan kepandaianku kepadamu, Kun Hang? Kau lihat saja nanti betapa aku yang kau anggap halus dan cantik ini mengalahkan Pak Tian Ko Jin dengan mudah Kun Hang tidak percaya dan ia memandang kepada wanita itu dengan matanya yang jeli dan bagus Tok Sim Sian Li menjadi girang sekali dan memeluk muridnya ini Bocah bagus, kau menyenangkan hati sekali memang hati Tok Sim Sian Li bangga dan girang mendengar kata-kata muridnya yang tadi menyebutnya halus dan cantiknya Hahaha, benar tidak mudah menjadi guru tunas-tunas berbakat kata Buceng Tok Ong Belum apa-apa sudah diuji kepandaian kita oleh calon murid kita Mana di dunia ini ada guru diuji murid? Benar-benar kita ini guru-guru gila dan goblok Sian Li, kita berpisah jalan, aku harus mencegah lolosnya Bok Lo Chin Jin setelah berkata demikian Buceng Tok Ong cepat mengempit tubuh Wiliong dan di lain saat ia telah berkelebat pergi Melihat kegesitan gerakan Buceng Tok Ong ini, Kun Hang memandang bengong Wah, guru si Wiliong itu hebat bukan main, katanya khawatir Hem, apanya yang hebat? Kau lihat gerakanku, Tok Sim Sian Li memeluk tubuh Kun Hang dan di lain saat anak itu berteriak-teriak kagum dan ngeri karena ia merasa dibawa terbang oleh wanita itu Kalau melihat tubuhnya yang gemuk sekali seperti arca jilaihut sedang duduk buka baju Akan tetapi dapat berjalan bukan main cepatnya dan ringannya Menyusup di antara pohon dan semak bagaikan seekor harimau Melompati jurang-jurang seringan kijang Benar-benar amat mengherankan Inilah Bok Lo Chin Jin, Hwesyo tua bertubuh gemuk yang selalu tersenyum-senyum Akan tetapi kalau tahu bahwa Hwesyo yang gemuk ini adalah ketua Siao Lim Pai Orang takkan merasa heran lagi akan kepandainya dalam ilmu ginkang ini Bok Lo Chin Jin turun dari puncak Kun Lun San Hatinya kecewa dan penasaran sekali oleh pebuatan Buceng Tok Ong yang telah menculik seorang bocah yang dicalonkan menjadi murid Siao Lim Pai Perbuatan seperti itu hanya boleh diartikan bahwa Buceng Tok Ong sengaja hendak menantang pihak Siao Lim Pai Bok Lo Chin Jin marah bukan main Sebagai seorang Hwesyo tentu saja Bok Lo Chin Jin memiliki kesabaran besar akan tetapi sebagai orang Siao Lim Pai Ia memiliki kekerasan hati dalam hal mempertahankan nama besar partai persilatannya Apalagi dia adalah ketua dari Siao Lim Pai Sekarang Buceng Tok Ong melakukan penghinaan di Lereng Kun Lun San selagi dia berada di puncak mengadakan pertemuan dengan orang-orang gagah Hal ini sama saja artinya dengan menghina di depan hidungnya Hem, Buceng Tok Ong memperlihatkan kekurang ajarannya Berarti sihat Mokau sengaja hendak melakukan perang terbuka Hwesyo itu menggerutu sambil melangkah lebar untuk segera kembali ke Siao Lim Si Dan mempersiapkan saudara-saudara seperguruan dan anak-anak muridnya Untuk mencari jejak Buceng Tok Ong dan merampas kembali Tio Wiliong yang diculik Raja Racun itu Tiba-tiba ia menahan langkahnya, berdiri tegak, seluruh urat syarafnya tegang karena ia mendengar sesuatu yang mencurigakan Si U'ud sinar kehijauan menyambar ke arah lima jalan darah terpenting di tubuhnya Sinar ini adalah jarum-jarum halus yang menyambar demikian cepat hampir tak mengeluarkan suara Hanya dapat terdengar oleh telinga yang sudah terlatih baik saja Omi Tohut, siapa orangnya begini keji dengan kebutan lengan baju sebelah kiri Ketua Siao Lim Pai ini berhasil menyampok semua jarum halus Akan tetapi alangkah kagetnya melihat jarum-jarum yang tersampok itu tidak runtuh ke bawah Melainkan terpental dan melayang kembali ke arah semula Seakan-akan hidup dan dapat terbang kembali kepada tuannya Tahulah dia bahwa penyerangnya bukan sembelarang orang, melainkan seorang yang berilmu tinggi Ketika ia melirik ke arah lengan bahunya yang putih bersih Ia melihat lima titik hitam seperti hangus terbakar api Omi Tohut, kiranya Buceng Tokong yang melakukan penyerangan gelap Benar memalukan, benar tak tahu aturan Hwasio itu berkata lagi Dari balik semak-semak terdengar suara ketawa ngakak seperti ular raksasa Kemudian berkelebat bayangan dan Buceng Tokong muncul di depan Hwasio ketua Siao Lim Pai Muridku, kau buka matamu baik-baik dan lihat bahwa gurumu lebih gagah daripada babi gemuk ini Hak-hak-hak-hak kata Buceng Tokong kepada seorang anak laki-laki yang tadi ia gandeng Dan sekarang anak yang bukan lain Tio Wiliong itu berdiri tegak memandang kepada Boklo Chinjin Dengan matanya terbelalak bersinar-sinar Wiliong biarpun kecil memiliki perasaan yang tajam dan dalam perantauannya dengan pamannya Ia sudah mendapat pengetahuan untuk memberdakan antara orang baik dan orang jahat Begitu melihat Boklo Chinjin, sekilas pandang saja tahulah Wiliong bahwa ia berhadapan dengan seorang yang boleh ia percaya Seorang yang oleh pamannya pasti akan dihormati Apalagi karena menurut Tokong, orang ini adalah ketua Siao Lim Pai yang akan dijadikan gurunya Serta merta ia menjatuhkan diri berlutut sambil berkata Loh Suhu, tolonglah teucu dari orang jahat ini, Buceng Tokong tertawa bergelak Nyalimu memang besar Kau tunggu dulu di sana Kakinya bergerak menendang dan Wiliong merasa tubuhnya melayang Dan tahu-tahu ia telah terlempar ke atas pohon yang lebat daunnya Saking takutnya ia meraih sekenanya dan berhasil memegang ranting pohon Memeluknya erat-erat dan duduk di atas cabang Ketika ia menengok ke bawah, ternyata ia telah berada di puncak pohon yang amat tinggi Ia melihat Raja Racun itu masih tertawa-tawa di bawah menghadapi Hwasyo tua yang gendut itu Buceng Tokong, Hwasyo itu berkata dengan suaranya yang halus namun yaring berpengaruh Sungguh pun Siao Lim Si dan Mokau mempunyai jalan hidup yang arahnya berlawanan Akan tetapi selama ini hanya bersimpang jalan tidak seling bentruk Siao Lim Tai selalu mengambil jalan kanan dan Mokau jalan kiri Apa maksudmu sekarang kau berani menghinapin Ceng Muceng Tokong? Tertawa terkekeh-kekeh sebelum menjawab Babi Gundul, bagaimana kau bisa bilang bahwa aku menghinamu muka Boklo Chinjin menjadi merah? Sebagai seorang ketua Partai Perselatan Besar Belum pernah ada orang memakinya seperti yang dilakukan oleh Raja Racun ini Jangankan orang-orang biasa, Kaisar di Selatan dan Utara dahulu pun belum tentu berani memaki-makinya seperti ini Muceng Tokong, kata-katamu begitu kotor kau masih belum mengaku menghinapin Ceng bentaknya marah Kembali Raja Racun itu tertawa bergelak Memang dia seorang yang tidak peduli tentang segala macam aturan Berlaku kurang ajar atau tidak menurut enaknya perutnya sendiri Oleh karena itulah maka ia disebut Muceng yang berarti tidak ada aturan Hahaha kau memang babi gemuk mengapa tidak mau disebut babi gemuk? Lihat saja perutmu, bukankah seperti perut babi yang terlalu banyak makan dan tidur? Kerjamu hanya tidur dan bersama di di samping makan sayur-sayuran Apa bedanya dengan babi Tokong? Pinceng tidak sudi bicara tentang hal yang bukan-bukan Kau sudah berani mendatang ikun lunsan dan membuat kacau di sana Kemudian kau menculik calon murid Xiao Lim Pai Ini berarti kau menghinapin Ceng, menghina Xiao Lim Pai Sekarang kau datang-datang selain memaki-maki dengan mulutmu yang kotor Kau pun menyerang secara menggelap Apa maksudmu? Sebenarnya betapapun juga ketua Xiao Lim Pai ini menahan diri Memang sebagai seorang Chiang Bujin, ketua, partai besar Dia jarang sekali menurunkan tangan mempergunakan kepandayan Boklo Chin Jin, bukankah kau seorang Hwasyo betul? Habis ada apakah bukankah kau diajar berlaku welas asih? Diajar berlaku mengalah dan berlaku sabar betul? Habis mengapa nah, kalau begitu sebagai Hwasyo kau harus mengalah dan berlaku baik? Mengapa kau tidak mau mengalah saja kepadaku dan memberikan murid ini secara baik-baik? Kemudian berterima kasih karena aku berkenan memberi pendidikan kepada bocah itu? Sekarang aku datang hendak menguji sampai di mana kepandayan ketua Xiao Lim Pai Selain untuk memuaskan hatiku juga untuk memberi hajaran kepada kau yang sudah bersikap sombong dan berani kepada Tok Ong Kecuali kalau kau mau berlutut, bilang bahwa dengan relah hati kau memberikan Tio Wililong kepadaku dan selanjutnya berjanjitakan kurang ajar terhadap aku golongan yang lebih tinggi tingkatnya Mana aku sudi membeli ampun sudah terang ucapan-ucapan yang keluar dari mulut bu Cheng Tok Ong sama sekali diputar balikan dan amat bo Cheng Li, kurang ajar Sesabar-sabarnya hati Hwasyo tua Xiao Lim Pai, Bok Lo Chin Jin tetap hanya seorang manusia biasa Mana ia dapat bertahan mendengar ucapan yang benar-benar tidak karuan dan amat sombong tidak tahu aturan ini? Bu Cheng Tok Ong siluman sombong kau kira pin ceng jerih terhadapmu Kau hendak mengadu ilmu, boleh kau maju dan keluarkan semua ilmumu Siapa sih yang takut akan tetapi belum habis Hwasyo ini bicara, tanpa memberi peringatan lagi Bu Cheng Tok Ong sudah menyerang dengan pukulan dasyat Benar-benar seorang tokoh yang tidak tahu aturan Jangankan tokoh yang sudah demikian tinggi tingkatnya, yang lebih rendah tingkat kepandainya sekalipun selalu memberi tahu sebelum melakukan serangan pertama Tidak sudi melakukan serangan secara tiba-tiba dan menggelap seperti yang dilakukan oleh Raja Racun ini Bok Lo Chin Jin yang maklum akan kelihayan lawannya, tidak berlaku lengah Memang sejak tadi ia sudah dapat menduga macam apa adanya Raja Racun ini maka selalu bersapwas pada Melihat datangnya pukulan yang amat dasyat dan mengandung hawa panas ini, ia cepat melompat ke samping sambil mengebutkan lengan bajunya Pukulan meleset, membuat pohon di belakang hwasyo itu yang terkena hawa pukulan bergoyang-goyang dan daun-daunnya rontok seperti tertiup angin besar Dari sini saja dapat dibayangkan betapa hebat dan berbahayanya serangan dari Bu Cheng Tokong Akan tetapi Bok Lo Chin Jin adalah tokoh besar Siauling Pai Biarpun ia bukan termasuk orang terpandai di Siauling Si, masih ada susok dan sukaknya Tokoh-tokoh tua yang ilmu kepandainya jauh lebih tinggi daripadanya Namun kalau dia sampai dipilih menjadi ketua, tentu dia telah memiliki kepandain tinggi di samping sifat-sifat baik untuk menjadi pemimpin partai persilatan besar itu Pertempuran hebat segera terjadi Seperti biasa kalau tokoh-tokoh besar bertempur, gerakan mereka lambat-lambat saja namun di sekeliling mereka Semak-semak tak berlukar bergoyang-goyang tohon-pohon rontok daunnya seperti ada angin besar mengamuk Setelah lewat 40 jurus, rasa penasaran dalam hati Bok Lo Chin Jin tak tertahankan lagi Biasanya, seorang ketua partai besar jarang turun tangan dan sekali turun tangan dalam 10 jurus harus sudah merobohkan lawan Sekarang selama 40 jurus, jangankan merobohkan, bahkan mendesak saja tidak bisa Malah-malah dia yang terdesak oleh ilmu silat yang amat kacau balau dan aneh dari lawannya Sebetulnya dalam hal ilmu silat kiranya Bok Lo Chin Jin tidak akan kalah oleh lawannya Karena ilmu silat Siao Lim Mai adalah ilmu silat tinggi yang jarang tandingannya Akan tetapi yang membuat Buceng Tok Ong merupakan lawan-lawan yang amat berat adalah kedua tangannya yang berbisa Atau pukulan-pukulan yang mengandung hawa maut karena pukulan-pukulan ini bukan pukulan biasa Melainkan pukulan dengan hawa beracun Di samping ini juga Buceng Tokong amat curang Memiliki banyak senjata rahasia berbisa yang bisa dilepas secara tiba-tiba dan tidak terduga-duga Tentu saja semua ini takkan ada artinya kalau ilmu silat naik tidak tinggi Ia memiliki banyak macam ilmu silat yang ia gabung menjadi ilmu silat aneh dan jahat Karena memang golongan dia ini rata-rata memiliki ilmu silat yang selalu mempergunakan kecurangan Tanpa memperdulikan tata susila persilatan Beberapa kali Buceng Tok Ong mempergunakan akal yang amat curang Hwa Sio, tahan dulu serunya dalam sebuah pergulatan seru di mana ia agak terdesak Sebagai seorang gagah yang mematuhi peraturan bertempur mengadu kepandayan Tentu saja Bok Lo Chin Chin menahan gerakan-gerakannya Dan pada saat itu tanpa malu-malu lagi Buceng Tok Ong mengerahkan tenaga dan menyerangnya dengan dasyat Serangan ini berbahaya sekali dan hanya berkat kewaspadaannya saja Bok Lo Chin Chin masih mampu menghindarkan diri sungguhpun Pundak kirinya terlanggar hawa pukulan dan terasa amat panas Buceng Tok Ong hanya tertawa-tawa puas melihat akalnya berhasil Dan Hwa Sio itu tidak mau menegur karena maklum bahwa orang macam lawannya itu tidak punya malu lagi Ia hanya berlaku hati-hati sekali dan membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya Untuk melindungi diri dari serangan gelap Ia mainkan ilmu silat lohon biankun Semacam ilmu silat yang mempergunakan lookang lemas namun amat tangguh Tiba-tiba Buceng Tok Ong menghentikan gerakan-gerakannya dan berseru sambil menengok ke arah Wiliong Hei, hati-hati kau jangan sampai jatuh Bok Lo Chin Chin adalah seorang yang gagah sejati Melihat lawannya berhenti dan menengok ke arah bocah itu menyuruhnya hati-hati Tentu saja ia tidak sudi mempergunakan kesempatan ini untuk menyerang selagi lawan tidak bersiap siaga Otomatis ia pun menghentikan serangannya dan menengok kuga ke atas pohon karena khawatir kalau bocah yang ditendang tadi benar-benar jatuh Saat inilah yang dipergunakan oleh Raja Racun yang curang itu untuk menyerang lawannya Tanpa mengeluarkan suara apa-apa tiba-tiba saja ia menubruk Menyerang Bok Lo Chin Chin dengan pukulan bertubi-tubi dari kedua tangannya yang sudah berubah hitam Tanda bahwa ia melakukan pukulan berbisa yang mengandung hawa maut Bok Lo Chin Chin agak kaget Biarpun ia dapat mengelap dan menangkis dengan kebutan lengan bajunya Namun kedudukannya menjadi terdesak dan posisi tubuhnya tidak menguntungkan Dalam saat seperti ini menyambar jarum-jarum hitam dari bawah lengan buceng tokong Senjata-senjata rahasia yang dilepas dengan diam-diam Memergunakan semacam alat yang dipasang di bawah lengan Kali ini Bok Lo Chin Chin benar-benar terkejut sekali Ia mengeluarkan seruan keras dan tahu-tahu tubuhnya yang bundar gemuk itu mencelat ke atas seperti bola ditendang Benar-benar hebat gerakannya dalam pengelakan ini sampai buceng tokong berseru memuji Bagus sekali akan tetapi raja racun ini sudah menyusul lawan dengan pukulan-pukulan dan menghujankan jarum berbisanya Dalam keadaan berjungkir balik di udara ini Bok Lo Chin Chin masih berusaha menangkis semua pukulan dan serangan Namun sebatang jarum hitam tak dapat dicegah lagi mengenai betisnya Bok Lo Chin Chin menggigit bibir dan begitu ia turun ke atas tanah lagi Ia merasa kakinya tak dapat digerakkan Namun ia tetap tidak mau menyerah dan berdiri tegak menanti datangnya lawan Buceng Tok Ong menyerang maju dengan kedua tangan mendorong ke arah dada Bok Lo Chin Chin yang sebagai seorang gagah perkasa pantang mundur sebelum mati Menyambut dengan kedua tangannya pula sambil mengerahkan luakangnya Dua pasang tangan bertemu, bertumbuk keras dan akibatnya Buceng Tok Ong mencelat mundur Sedangkan Ho Sio Siao Lintai itu terjengkang roboh Buceng Tok Ong tertawa bergelak melihat lawannya sudah tak berdaya lagi Tadinya ia tidak tahu bahwa lawannya sudah terluka Baru sekarang ia melihat betapa kaki kiri lawannya membengkak Tanda bahwa jarumnya mendapat korban Bok Lo Chin Chin memang tak dapat bangun lagi karena kaki kirinya tidak dapat digerakkan lagi Akan tetapi ia rebah tak bergerak sambil memandang kepada lawannya dengan meti melotot Babi gemuk, bersiaplah kau untuk mampus Hahaha Buceng Tok Ong ketawa girang Aku masih memberi kesempatan kepadamu Lekas kau menyatakan takluk dan kalah Baru aku akan mengampunimu Mau bunuh lekas bunuh, kau menang karena curang Siapa takut mati bentak Bok Lo Chin Chin? Kembali Raja Racun itu tertawa bergelak Hei, Wiliong, buka lebar-lebar matamu dan lihatlah Bukankah ini Bok Lo Chin Chin ketua Siow Lim Pai sudah menggelep tak tak berdaya di depan kakiku? Hahaha Tentu saja Wiliong tadi tak dapat mengikuti jalannya pertempuran dan ia sebetulnya tidak tahu bahwa Bok Lo Chin Chin dikalahkan dengan kerok yang curang Akan tetapi dengan lantang ia berkata, tak tahu malu Kau menang karena curang bocah keparat? Kau lebih percaya kepada omongan babi gemuk ini? Hah, kau lihat dia mampus Buceng Tok Ong melangkah maju dan hendak memberikan pukulan terakhir untuk menewaskan Bok Lo Chin Chin Hwasio itu memandang dengan metel, tak berkedip, sama sekali tidak takut Bunuhlah jangan banyak cerwet serunya tenang Jangan bunuh dia tiba-tiba Wiliong menjerit Ia merasa bersalah dan bertanggung jawab kalau Hwasio tua itu tewas Bukankah tadi dia sengaja memanaskan hati Buceng Tok Ong untuk mencegat Hwasio tua ini dan sekarang kalau Hwasio ini tewas, sama saja dengan dia yang menyuruhnya Tadinya ia mengharapkan bahwa ketua Siaulimpai yang dipuji-puji oleh pamannya itu akan dapat mengalahkan iblis ini Tidak taunya sekarang nyawa ketua Siaulimpai itu malah terancam Tanpa pikir panjang lagi ia lalu melompat dari puncak pohon itu ke bawah Karena ia belum memiliki kepandayan tinggi, tentu saja tubuhnya lalu bergulingan dan ia tentu akan jatuh dengan tubuh remut dan nyawa melayang Kalau saja Buceng Tok Ong tidak cepat menyambarnya Hahaha, kau benar-benar bocah berani, patut menjadi muridku Kau tidak ingin aku membunuh babi gemuk ini jangan bunuh dia Dia sudah kalah, mengapa dibunuh lagi? Aku sudah percaya sekarang bahwa dia kalah olahmu Haha, jadikah sudah percaya akan kelihaanku? Bagus, suruh dia minta ampun dan berlutut, nanti kuampuni dia Wilyong menghampiri hwasyu itu dan berkata dengan suara sedih Lo suhu, aku yang membuat lo suhu sampai menderita begini Harap lo suhu mengalah, minta ampun agar tidak dibunuh Bok lo cinjing membelalakan matu dengan marah Bocah setan Siapa suhu diminta ampun? Orang mau bunuh boleh bunuh Orang gagah tidak takut mati Wilyong kaget sekali sampai melompat mundur Buceng Tok Ong tertawa mengejek Dia ingin mampus Mengapa kau sayang nyawa babi tergurnya kepada Wilyong? Bocah itu berdiri bingung Matanya yang lebar menatap ke arah hwasyu itu dan ia menjadi kasihan sekali Bagaimanapun juga, ia harus lebih dulu berusaha menolong nyawa hwasyu tua itu agar jangan dibunuh oleh siluman ini Baru kemudian ia mencari jalan untuk menolong diri sendiri Berpikir demikian, tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut di depan Buceng Tok Ong sambil berkata Biarlah aku yang mewakili hwasyu itu, aku mintakan ampun untuk nyawanya Bocah keparat Setan Pinceng tidak sudi dimintakan ampun Heee, Buceng Tok Ong, lekas kau bunuh Pinceng Jangan dengarkan ocehan bocah gila itu bagi seorang gagah Nama dan kehormatan jauh lebih berharga daripada nyawa Boklo Chinjin adalah seorang ciang bujin partai besar Setelah dia dikalahkan lawan Mana ia sudi minta ampun atau dimintakan ampun orang lain? Jauh lebih baik ia dibunuh daripada dijadikan buah tertawaan di dunia Kang Ong? Buceng Tok Ong mengerti akan hal ini Perangainya yang aneh dan jahat membuat ia tertawa bergelak Hahaha, seorang ketua siau lim si minta-minta ampun, malah menyuruh anak kecil mintakan ampun untuk nyawanya Hahaha, alangkah lucunya hal ini kalau terdengar oleh orang-orang di seluruh dunia Baiklah Willi Ong, aku mau ampunkan babi gemuk itu karena kau yang mintakan ampun Iblis bermulut jahat Kau bunuh aku, siapa takut mampus Boklo Chinjin menjadi kasar karena marahnya Akan tetapi Buceng Tok Ong sudah menarik lengan Willi Ong dan berlari pergi dari tempat itu Membiarkan Boklo Chinjin memaki-maki tidak karuhan Buceng Tok Ong membawa Willi Ong kembali ke tempat di mana ia berpisah dengan Tok Sim Sian Li tadi Untuk melihat apakah kawannya itu juga berhasil, mengalahkan Paktian Kau Jin Kalau Tok Sim Sian Li tidak berhasil, ia mempunyai kesempatan untuk mengejek dan menyombongkan kemenangannya Aka tetapi ia tidak melihat Tok Sim Sian Li dan tertaksa ia mengajak Willi Ong menunggu Mari kita ikuti Tok Sim Sian Li yang membawa Kun Hong untuk mencegah Paktian Kau Jin Iblis wanita ini ingin sekali memamerkan kepandainya kepada Kun Hong Muridnya yang tidak percaya bahwa ia mampu mengalahkan tokoh utara itu Paktian Kau Jin adalah suheng dari Hulek Sian Su ketua Goni Pai Maka dapat dibayangkan bahwa ilmu kepandainya tinggi sekali Kalau melihat orangnya sih tidak seberapa, berpakaian pengemis bertubuh kecil pendek Apalagi kalau sudah melihat dia berjalan terbungkuk-bungkuk seperti orang telah kehabisan tenaga Atau kalau melihat betapa ia berjalan dengan tongkat di tangan kiri dan mangkok butut di tangan kanan Persis seperti orang kelaparan, tentu setiap bocah pun akan memandang rendah kepadanya Akan tetapi orang akan keceleh kalau mengira dia ini seorang pengemis lemah Paktian Kau Jin atau manusia aneh dari utara ini adalah seorang yang gembira dan akal Kenakalan luar biasa yang membuat banyak tokoh penjahat menjadi gentar dan ngeri Kenakalan yang disertai kepandain tinggi sekali Orang akan melengak kaget dan tak percaya kalau mendengar betapa seorang diri Hanya dikawani tongkat butut dan mangkok retaknya Pengemis tua ini pernah membuat kocar kacir seregu tentara Mongol Terdiri dari 60 orang yang sedang merusak dibinasakan sebuah dusun Di mana kebetulan pengemis ini sedang mengasuh Lebih dari setengah jumlah tentara Mongol ini tewas oleh tongkatnya dan komandannya Seorang perwira Mongol yang terkenal gagah perkasa Mendapat benjol-benjol kepala oleh mangkok retak Dan tentu akan tewas kalau tidak lekas-lekas minggat mengaburkan kudanya Setelah turun dari puncak akun lunsan, Pak Tian Khoi Jin berjalan perlahan Tidak seperti yang lain, dia tidak tergesa-gesa Untuk apa tergesa-gesa, pikirnya, lebih baik menikmati tamasya alam yang indah terbentang luas di depan kakinya Selagi ia enak berjalan kaki menuruni tebing dan lereng Tiba-tiba ia melihat seorang wanita telah berdiri di depannya Menghadang dengan sikap galak, pedang bersinar hijau di tangan melintang dada, kaki terpentang sikap menantang Di belakang wanita yang tebal bodaknya sampai mukanya seperti tembok baru di kapur ini Terlihat seorang bocah yang dikenalnya sebagai anak yang pernah ia lihat dan goda di dekat puncak Bocah yang ternyata adalah anak Kam Ceng SWI murid Gunrun Pai Memang ia suka kepada bocah ini dan ingin mengambil sebagai muridnya Bagaimana sekarang berada di sini bersama wanita ini? Berpikir sampai di sini diam-diam Pak Tian Kho Ejin kaget sekali Jadi inikah wanita siluman mokau yang disebut Tok Sim Sian Li Si Dewi berhati racun Melihat betapa tokoh yang terkenal kejam itu hanya seorang wanita yang belum begitu tua dan pesolek Cantik dan memiliki metu yang mengandung sifat cabul Pak Tian Kho Ejin tidak berani memandang rendah Akan tetapi dasar ia seorang yang berwatak nakal, suka sekali menggoda orang Maka ia segera tersenyum lebar, jalan terseok-seok menghampiri sambil menyudorkan mangkok bututnya kepada wanita itu Tok Anio yang baik, kasihanilah seorang pengemis tua kelaparan Kalau kau memberi hadiah, usiamu akan panjang rejekimu banyak dan kau akan menjadi makin cantik Tok Sim Sian Li tersenyum manis sekali lalu berpaling kepada Kun Hong Inikah orang yang kau maksudkan itu Kun Hong mengangguk terheran-heran melihat siap kakek pengemis demikian merendah Padahal ia masih ingat betul betapa kakek ini telah memperlihatkan kepandayan yang luar biasa Tok Sim Sian Li menghadapi pengemis itu, mengeluarkan sebuah uang emas dari saku bajunya sambil berkata Pak Tian Kho Ejin, aku sering mendengar orang bilang bahwa burung yang mau mati amat merdu suranya Suara mu tadi juga merdu sampai-sampai tergerak hatiku memberi sedekah Terimalah ini, sedikit hadiahku wanita itu melemparkan uang emas ke arah mangkok di tangan kanan Pak Tian Kho Ejin Tokoh utara ini maklum bahwa orang sedang menguji tenaganya Cepat ia mengerahkan tenaga ke arah mangkok untuk menerima sambitan itu Ia merasa betapa mangkoknya dihajar hebat dan tentu akan remuk Kalau saja ia tidak cepat-cepat membuat gerakan memutar dan mengerahkan tenaga menyedot sehingga tenaga pukulan uang emas itu buyar Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat betapa uang emas itu tiba-tiba saja melejit Dan terbang kembali ke tangan Tok Sim Sian Li yang tersenyum memandangnya Ha, ternyata uangku tidak mau berada di mangkokmu tanda bahwa kau sedang sial Agaknya kata-katamu yang baik dan merdu tadi menyerupai nyanyian burung yang menghadapi maut Pak Tian Kho Ejin maklum bahwa wanita itu benar-benar memiliki tenaga luekang yang luar biasa Akan tetapi ia tidak menjadi gentar dan menjawab sambil tertawa Aku pun pernah mendengar orang bilang bahwa di dunia ini yang paling aneh adalah hati wanita Kalau baik tidak seperti hati wanita yang mengandung penuh madu Sebaliknya kalau busuk juga tidak seperti hati wanita yang mengandung racun berbahaya Juga, hanya wanita saja yang pandai tersenyum manis bermuka ayu akan tetapi hatinya mengandung maksud buruk Seperti seorang dewi berhati racun Entah betul tidak kiranya To Anyo sebagai seorang wanita lebih mengerti Dalam kata-kata ini tentu saja merupakan sindiran karena berkali-kali pengemisannya itu meyebut hati beracun Dan muka dewi yang menjadi julukan wanita ini yaitu Tok Sim Sian Li Dewi berhati racun, merah padam Merasa kewalahan kalau harus berdebat dengan kakek pengemis yang selalu tertawa-tawa ini Tok Sim Sian Li berkata ketus Sudah tahu nonamu ini Tok Sim Sian Li Kau masih berani menjual lagak Hihi, adakah tadi aku menawarkan lagak? Eh, dewi hati beracun Apakah kau ingin membeli lagak kakek itu menggoda? Pengemis bau Hanya karena muridku ingin melihat betapa aku mengalahkanmu Aku sengaja datang di sini mencarimu Akan tetapi sekarang melihat mukamu Aku belum puas kalau belum Membunuhmu Kau manusia bosan hidup tanpa memberi kesempatan kepada lawannya Tok Sim Sian Li menggerakkan pedangnya dan sinar hijau yang panjang dan berhawa dingin menyambar ke arah leher pengemis itu Haiyaa, benar dewi yang hatinya beracun, busuk dan galak seru Pak Tian Kho Ejin sambil cepat mengelak dengan lompatan jauh ke samping karena maklum akan keganasan serangan itu Sudah menculik calon muidku, datang-datang masih menghendaki kepalaku lagi Apa boleh buat? Terpaksa melawan karena ia maklum bahwa wanita ini tak boleh dipandang ringan dan tak boleh dibuat main-main Pak Tian Kho Ejin lalu memutar tongkatnya dan membalas serangan lawan Sebentar saja pertempuran berjalan sengit dan seru sekali Gerakan Tok Sim Sian Li amat cepat dan gesip Terpaksa Pak Tian Kho Ejin mengimbanginya sehingga metukun hang menjadi silau Tak dapat ia membedakan mana Tok Sim Sian Li mana Pak Tian Kho Ejin Selama bertanding, Pak Tian Kho Ejin tak pernah diam terdenaria berderu berkali-kali Aduliai amat atau ganas Ganas memang ilmu pedang yang dimainkan oleh Tok Sim Sian Li adalah ilmu pedang yang amat ganas dan berbahaya Tidak seperti kawannya Bu Cheng Tok Ong yang betul-betul merupakan raja racun yang selalu bermain-main dengan segala macam racun Tok Sim Sian Li hanya mempergunaan racun hijau pada ujung pedangnya dan tangan kirinya memiliki semacam pukulan Dan mengandung hawa beracun yang disebut Tok Sim Sian Li, pukulan mencabut hati Dengan pukulan tangan kiri ini, lawan yang kurang tangguh akan terserang jantungnya dan tewas seketika tanpa dapat bersambat lagi Selain ini, Tok Sim Sian Li juga memiliki semacam kepandayan aneh Ilmu ini boleh digolongkan dengan ilmu Sai Chu Ho Kang, alman singa, yaitu semacam ilmu yang menggunakan suara untuk merobohkan lawan Suara yang mengandung tenaga hikang dan luakang menjadi amat berpengaruh Cuma bedanya, kalau Sai Chu Ho Kang dilakukan dengan menggereng keras menggetarkan jantung lawan dan melumpuhkan urat syaraf Adalah ilmu yang dimiliki oleh Tok Sim Sian Li ini dilakukan dengan mengeluarkan suara, nyanyian Ilmu ini selain merupakan sari kikang dan luakang juga sudah termasuk golongan ilmu sihir untuk merampas dan menguasai semangat dan kemauan lawan Ilmu tongkat dari Paktian Kho Ejin hebat bukan main Ini tidak aneh karena ilmu pedang Gobi Kiam Hoat dari Gobi Paisari atau dasarnya juga dari ilmu tongkat yang sekarang dimainkan oleh Paktian Kho Ejin Menghadapi ilmu tongkat seliai ini diam-diam Tok Sim Sian Li menjadi sibuk dan jengkel sekali Pedangnya yang terkenal nganas seakan-akan bertemu dengan dinding yang tak tertembuskan Bahkan kadang-kadang ia menjadi kaget dan tercengang kalau sewaktu-waktu dari dinding itu menyelonong ujung tongkat yang tahu-tahu mengarah jalan darahnya Benar-benar lihai sekali pengemis dengan tongkat bututnya ini Dengan jengkel dan marah Tok Sim Sian Li lalu mengeluarkan imu pukulannya yang hanya ia keluarkan kalau ia menghadapi lawan tangguh, yaitu Tok Sim Sian Tangan kiri dengan jari-jari runcing mengungil dikembangkan mulai menyodok-nyodok ke depan Nampaknya pelahan dan tak bertenaga, akan tetapi Paktian Kho Ejin segera merasakan akibatnya Dadanya terguncang seperti ditumbuk oleh tenaga yang tidak kelihatan Ia kaget sekali karena ia maklum bahwa pukulan macam ini kalau Mengenai orang yang tidak kuat satu kali saja, jantung orang itu akan terguncang dan pecah Cepat ia mengeluarkan mangkok retak yang tadi ia simpan dalam sakunya Pukulan beracun jahat sekali serunya dan mulailah kakek pengemis lihai ini mempergunakan mangkok jimatnya Dengan mangkok di tangan kiri, ia selalu menangkap pukulan lawan dan pukulan itu seakan-akan ia retower kembali melalui mangkoknya yang cekung Tok Sim Sian Li terheran-heran dan bertambah marah Jangankan hanya mangkok beling, biarpun mangkok besi kiranya akan pecah kalau berkali-kali terkena pukulannya Akan tetapi mangkok di tangan kakek pengemis itu tidak pecah malah dapat membuat terpental setiap pukulan Tok Sim Sian Pak Tian Kho Ejin, tidak percuma kau menjadi jago utara Ternyata kau benar-benar lihai sekali Pak Tian Kho Ejin terkejut bukan main Juga merasa aneh mengapa wanita ini tiba-tiba mempunyai suara yang demikian merdu lemas dan halus Enak sekali didengarnya Ia merasa seakan-akan dirayu oleh wanita cantik yang menjadi kekasihnya Sebagai seorang yang berpengalaman luas, ia menjadi terkejut dan bersikap waspada Tiba-tiba Tok Sim Sian Li bersenandung dengan suara yang amat merdu Akan tetapi pedang dan tangan kirinya masih terus melakukan tekanan-tekanan terhadap kakek pengemis itu Pak Tian Kho Ejin terheran-heran karena tidak mengerti apa maksud lawannya yang aneh ini Tak tertahan lagi ia tertawa bergelak karena merasa amat lucu Akan tetapi Tok Sim Sian Li tidak peduli dan terus menyerang, terus bernyanyi merdu Mau tidak mau Pak Tian Kho Ejin mendengarkan dan berusaha menangkap kata-kata nyanyian yang disenandungkan itu Anehnya, ia mulai terdesak Mulai dirasakan betapa serangan-serangan wanita itu menjadi berat sekali Jauh lebih berat daripada tadi sampai-sampai ia terdesak hebat dan hanya sanggup menangkis saja Pikirannya mulai kacau, dadanya berdebar dan perhatiannya tak dapat dicurahkan kepada pertempuran Dalam sesaat yang amat berbahaya, hampir saja pundaknya menjadi korban pedang Tok Sim Sian Li Dan baiknya hanya bajunya saja yang robek, kulitnya tidak terluka Akan tetapi ini sudah amat mengagetkan hati Pak Tian Kho Ejin karena ia tahu bahwa terluka sedikit saja amat berbahaya Setelah ini baru ia benar-benar terkejut Dicobanya untuk memulihkan ketenangannya, untuk mencurahkan perhatiannya kepada permainan silatnya, untuk menutup pendengarannya terhadap nyanyian itu Akan tetapi sia-sia belaka, makin dilupakan suara itu makin merdu merayu, membuat semua tubuhnya lemah Hebat, kau benar-benar siluman berbahaya Seru Pak Tian Kho Ejin dan kakek ini cepat melompat ke belakang menghindarkan serangkai serangan yang amat dasyat Kemudian tanpa menoleh lagi ia menghilang di dalam hutan lebat Tok Sim Sian Li menghentikan nyanyiannya, menengok dan melihat Kun Hong Kun Hong serunya kaget melihat bocah itu sudah menggelepak dengan wajah pucat dan tak bersemangat Wanita ini lupa bahwa nyanyiannya tadi memengaruhi siapa saja yang berada di dekatnya, tidak terkecuali Kun Hong Mana kuat bocah itu menahan pengaruh nyanyian iblis ini? Semangat bocah itu seakan-akan terbetot meninggalkan raganya dan ia menjadi seperti seorang yang kena sihir Tok Sim Sian Li cepat memeluk dan mengangkatnya, mengurut sana-sini sambil memanggil namanya Kun Hong, aku lupa bahwa kau berada di belakangku, ah, percuma saja, kau tidak melihat bagaimana aku telah mengusir Pak Tian Khoi Jin Begitu sadar kembali dari keadaannya seperti lingolung tadi Kun Hong segera bertanya, mana kakek jembe itu? Siapa yang kalah Tok Sim Sian Li tersenyum manis? Kalau aku kalah kau kira aku bisa berada dengan kau? Kakek pengecut itu sudah melarikan diri Kun Hong tertawa puas Aku pun tidak suka kalau harus menjadi muridnya, masa aku harus menjadi seorang pengemis cilik? Lebih baik menjadi muridmu, apalagi kau sudah dapat mengalahkan dia, bibi, hush, jangan panggil bibi Habis, harus menyebut apa dulu orang menyebutku Pak Sim Nio Chu, nona berhati putih Akan tetapi sekarang orang-orang jahat, yang tidak suka kepadaku memberi nama Tok Sim Sian Li Aku lebih suka disebut Pak Sim Nio Chu dan kau boleh sebut Nio Chu kepadaku, Kun Hong mengangguk Baiklah, Nio Chu Akan tetapi mengapa namamu hanya julukan-julukan saja, apakah Nio Chu tidak mempunyai nama sendiri Tok Sim Sian Li tersenyum dan menggelengkan kepala, untuk sekilat sinar matanya mengandung kedukaan? Tidak, nama sendiri sudah lupa lagi, akan tetapi sinar duka segera terganti sinar tajam seperti biasa dan ia berkata Mari kita kembali mencari Bu Cheng Tok Ong, hendak kulihat apakah dia juga berhasil mengalahkan ketua Siao Lim Pai Setelah tiba di tempat tadi, Tok Sim Sian Li dan Kun Hong melihat bahwa si Raja Racun itu bersama Wiliong sudah menanti di situ Hahaha, lama benar kau mencegah paktian kau ejin Tok Ong mengejek sambil tertawa Biarpun lama aku berhasil mengusir dan mengalahkannya, jawab Tok Sim cemberut Kau sendiri bagaimana sedang kau repot bernyanyi-nyanyi di sana Aku sudah membereskan babi gemuk dari Siao Lim Pai itu sampai menjerit-jerit minta ampun Kata Tok Ong sambil tertawa-tawa girang dan saking gelinya menepuk-nepuk paha sendiri Siapa percaya omongan busukmu Tok Sim mencela Bok Lo Chin Jin mungkin kalah olahmu, akan tetapi minta-minta ampun cih, kau sombong dan bohong Eh, Wiliong, benarkah kata-katanya itu bahwa ketua Siao Lim Pai sampai minta-minta ampun kepadanya Wiliong menggelengkan kepala Aku yang mintakan ampun untuk nyawa Bok Lo Chin Jin, orang tua itu malah minta dibunuh Kun Hong segera melangkah maju dan mencela Wiliong Bocah goblok, guru merobohkan musuh Mengapa kau mintakan ampun untuk musuh Lo Chin Pue, murid macam apakah yang begini ini? Lempar saja ke jurang, biar teo cu yang melempar pengkhianat ini Tutup mulutmu, Kun Hong Aku bukan murid Tok Ong dan aku bukan pengkhianat Bentak Wiliong marah karena ia dimaki pengkhianat Tok Sim Sian Li tertawa girang Lihat, bukankah muridku lebih ingat budi dan tak mengecewakan menjadi murid Haha, apa sih ingat budi? Aku tak ingin punya murid yang ingat budi Laginya, si Wiliong mintakan ampun untuk Bok Lo Chin Jin sama sekali bukan untuk menolongnya Malah membantu aku menghina babi gemuk itu Kalau tidak dimintakan ampun, tentu sudah kubunuh dan berarti ketua Siow Lim Pai itu terlepas daripada ejekan dunia Hahaha, benar-benar muridku lebih cerdik dan tahu caranya menyiksa musuh kaget bukan main hati Wiliong mendengar ini Ia sama sekali tak pernah mengira bahwa perbuatannya tadi Mintakan ampun untuk nyawa Bok Lo Chin Jin Malah merupakan penghinaan besar bagi diri ketua Siow Lim Pai itu Pantas saja ketua Siow Lim Pai itu tidak berterima kasih kepadanya bahkan malah memakinya Dan ia menjadi ngeri kalau memikirkan keadaan dua orang aneh ini, demikian kejam dan keji Ngeri ia memikirkan harus menjadi murid Tok Ong Mendadak Tok Ong dan Tok Sim nampak terkejut, sama-sama menengok ke atas, ke arah daun-daun pohon di sebelah kiri Sian Li, apakah kau tidak merasa sesuatu yang aneh? Tok Ong bertanya, suaranya berubah sungguh-sungguh Tok Sim Sian Li mengangguk Memang, apa yang menggerakkan daun-daun itu dan suara apa mendesis ini Wiliong dan Kun Hang memperhatikan mereka sekarang juga melihat daun-daun pohon sebelah kiri bergoyang-goyang Dan ada suara mendesis perlahan arah tempat itu, padahal tidak ada angin dan tidak nampak sesuatu Ah, tempat ini keramat, ada setannya Lebih baik aku pergi dari sini, kata Tok Sim Sian Li sambil memeluk tubuh Kun Hang hendak membawa pergi Tiba-tiba ia bergidi karena pada saat itu angin meniup ke arah rambutnya dan terlepaslah sanggul wanita ini Membuat rambutnya menadi awut-awutan Iblis menggangguku, Tok Sim Sian Li menggerutu dan mukanya berubah pucat ketika ia menyanggulkan kembali rambutnya Tok Ong tertawa bergelak untuk menyembunyikan rasa takutnya Memang para tokohmu kau adalah orang-orang yang sujud dan takut kepada makhluk-makhluk halus Bahkan dalam bertapa untuk mengejar ilmu mereka selalu berusaha untuk menghubungi makhluk-makhluk halus dan menjadi iblis dan setan Sian Li, kau takut apa sih? Di siang hari terang seperti ini mana ada seran dan Ia menghentikan kata-katanya dengan tiba-tiba karena ada angin terasa olehnya berseliwaran dan ia merasa punggungnya ada yang rabah Ketika ia menggunakan tangan merabah punggungnya, ia menjadi pucat karena pedang Chang Ho Akyam yang ia rampas dari tangan Kwe Santek di puncak Kun Lungsan tadi ternyata sekarang telah lenyap Keparat pengecut kalau berani munculah, kita boleh bertanding sampai 10 ribu jurus Jangan main sembunyi-sembunyi seperti setan dan iblis Tok Ong memaki-maki marah sekali sambil memandang kesekelilingnya Tok Sim Sian Li yang juga melihat lenyapnya pedang rampasan dari punggung Tok Ong menjadi makin pucat Akan tetapi untuk menjaga diri, ia sudah mencabut pedangnya Siluman keluarlah Tok Sim Sian Li juga ikut berteriak untuk memperlihatkan bahwa ia pun tidak takut Atau setidaknya ia tidak mau kalah muka oleh bu Cheng Tok Ong di depan muridnya Hening Sejenak dan dua orang anak, Kun Hang dan Will Yong, sudah memperlihatkan bahwa memang mereka adalah anak-anak yang mempunyai ketabahan besar Biarpun mereka tidak tahu kepada siapa dua orang tokoh Sante itu bicara Namun dari sikap dua orang sakti itu mereka dapat menduga bahwa tentu ada orang yang berkepandaian tinggi atau mungkin benar-benar ada seluman Anak-anak biasa tentu akan menjadi ngeri atau ketakutan, akan tetapi tidak demikian dengan dua orang anak itu Akan ada pertempuran lagi benar-benar Dan mengembirakan kata Kun Hang yang segera duduk di dekat Will Yong yang sudah duduk di atas akar pohon besar yang menonjol keluar dari tanah Seperti ular besar, dua orang anak ini duduk menongkrong seperti orang hendak menonton pertunjukan yang menarik hati Mudah-mudahan muncul orang gagah yang akan membebaskan kita, kata Will Yong penuh harap Bodoh kau! Hanya mengharapkan kebebasan lebih enak menjadi muris mereka yang begitu gagah dan sakti Kalaupun muncul orang gagah yang membebaskan kita, belum tentu mau mengambil murid kepada kita Dan di Kun Lun San semua orang tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan guru-guru kiat, Jela Kun Hang Mereka jahat, aku tidak sudi menjadi murid orang-orang jahat, kata Will Yong Kau tahu apa tentang jahat dan baik? Kita menjadi murid mereka untuk belajar ilmu silatnya, bukan untuk belajar jahat atau baiknya bantah Kun Hang Laginya, guruku begitu cantik dan halus, siapa bilang jahat? Kau memang bocah banyak lagak dan tiba-tiba saja Kun Hang menghentikan kata-katanya karena pada saat itu Entah dari mana datangnya tahu-tahu muncul seorang kakek di depan mereka Kakek ini usianya kurang lebih 60 tahun, mukanya seperti topeng atau seperti muka mayat Tidak nampak kulit muka itu bergerak sedikit pun seperti kulit mati, lagi pula pucat kehijauan Sepasang matanya bersinar lembut dan bibirnya yang kering pucat itu seperti selalu tersenyum mengejek Tangan kirinya membawa kipas terbuat daripada daun, dan di tangan kanannya kelihatan sebuah hudik tim atau kebutan pertapa dengan bulu kebutannya panjang berwarna putih Bagi Wiliong atau Kun Hang kakek ini tidak mendatangkan kesan aneh Akan tetapi Buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li berubah air mukanya ketika melirik ke arah kakek itu Dan melihat pedang Chang Hoa Kiam yang tadi lenyap secara gait dari punggung Buceng Tok Ong Kini telah berada di punggung kakek itu Buceng Tok Ong marah bukan main melihat orang yang telah mencuri pedangnya Akan tetapi oleh karena maklum bahwa orang ini tak boleh dipandang rendah Ia tidak berlaku sembrono Hanya untuk menjaga muka dan nama ia harus memperlihatkan kemarahannya Dia seorang tokoh besar dan belum pernah ada orang berani menghinanya, apalagi mempermainkannya Dan orang yang telah mencuri pedang dari punggungnya ini sama sekali belum dikenalnya Kau ini siapakah, datang-datang mengajak aku main men Agaknya kau belum tahu bahwa aku adalah Buceng Tok Ong Kata si Raja Racun yang menahan ucapannya dengan perasaan mendongkol sekali Karena orang yang mukanya seperti kedok mayat itu sedikit pun tidak peduli kepadanya Malah kini menghampiri Wiliong dan Kunhang yang duduk berdampingan di atas akar pohon Sepasang matu yang bersinar lembut itu menatap ke arah dua orang anak itu Dan tiba-tiba sinar matu itu tajam sekali Membuat Wiliong dan Kunhang merasa dingin pada tengkuknya Kalian berdua, ikut aku, mau keluar pertanyaan singkat terputus-putus dari mulut kakek aneh ini Agaknya kakek ini sukar bicara atau memang hemat dengan kata-kata Wiliong dan Kunhang keduanya cerdik dan berbakat Mungkin Kunhang lebih cerdik dan nakal Akan tetapi agaknya perasaan Wiliong lebih halus Melihat kakek aneh yang wajahnya mengerikan seperti kedok mayat itu Kunhang merasa ngeri dan tidak suka Akan tetapi Wiliong segera dapat merasa bahwa kakek ini bukanlah orang sembelarangan Dan bukan termasuk orang jahat seperti Bu Cheng Tokong Oleh karena perasaan inilah maka seketika ia berdiri dan berkata kepada kakek itu Aku suka ikut sebaliknya karena merasa ngeri melihat pandang matu kakek itu Kunhang berdiri dan berlari ke dekat Tok Sim Sian Li sambil berkata Aku tidak sudi ikut setan kuburan kakek aneh itu mendengak ke angkasa Dan terdengar ia berkata pula tanpa menggerakkan bibir seperti juga tadi Agaknya ia memang memakai kedok Karena kalau ia bicara, bibirnya tidak bergerak Begitulah kehendak Tian, sudah ku perhitungkan Tidak meleset, setelah berkata demikian Ia menghampiri Wiliong dan menggandeng tangan bocah ini Diajak pergi dari situ tanpa menoleh sedikitpun ke arah Bu Cheng Tokong atau Tok Sim Sian Li Terima kasih telah menonton!